Thank you for staying with us on Entertainment News. Sebuah kabar bahagia datang dari keluarga Melanie Ricardo dan Tyson Lynch karena Melanie tengah hamil anak kedua. Dan saat ini Melanie akan langsung berbagi cerita dengan Anda mengenai kehamilannya tersebut. Keinginan pasangan Melanie Ricardo dan Tyson Lynch untuk kembali memiliki momongan akhirnya terwujud. Setelah melahirkan putri pertamanya Chloe Valentin Lynch pada tahun 2012 lalu, kini wanita berusia 34 tahun ini diketahui sedang mengandung anak keduanya dengan usia kehamilan yang baru memasuki 6 minggu. Melanie yang terlihat sangat excited dengan kehamilannya pun tak sungkan untuk berbagi kebahagiaannya dengan tim Entertainment News. Iya, sekarang hamil 6 minggu, mas. Iya, enggak enggak sengaja pengen karena Chloe udah 3,5 tahun, emang waktunya untuk menyadik lagi. Baru memasuki 3 semester awal, Melanie mengaku kondisi kesehatannya mengalami penurunan. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi Melanie yang tetap memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaannya di dunia hiburan. Ini lagi lemes, lagi mulai agak mabok, tapi enggak mabok banget sih, tapi mudah-mudahan sih jangan sampai semabok dulu waktu anak pertama ya, terus kerja masih kerja, terus apalagi ya, ya senang lah excited tapi dak-dakan juga gitu. Di kehamilannya, Melanie memang tidak mengurangi aktivitasnya di dunia entertainment. Namun karena keputusannya ini, Melanie merasa kerepotan, apalagi putri pertamanya baru berusia 3,5 tahun dan masih membutuhkan pengasuhan. Oleh karena itu, Melanie pun memilih untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk membantu dirinya merawat Chloe yang telah tumbuh menjadi anak yang aktif. Chloe udah mau besar, terus aku udah lagi hamil lagi kan, jadi ya pasti akan butuh orang-orang baru gitu, pengasuh di rumah. Cuma ya, itu dia, koncinya adalah mencari, jangan gagah, karena kita sebenarnya put a stranger in the house. Iya, pastilah. Aku cuma ngambil pembantu rumah tangga yang pasti tahu siapa yang ngambil, agentnya tahu. Yang jelas, karena kan kita memasukkan orang yang tidak dikenal sebetulnya ke dalam rumah. Tapi among all, kita bisa berjaga-jaga, tapi tetap aja harus di atas segalanya adalah doa ya, yang bisa jaga. Karena kan kita kadang-kadang ninggalin anak apa segala macem, ya kalau nggak Tuhan yang jaga, kita kan nggak bisa, tangan terbatas gitu. Melanie dan sang suami memang dikenal memiliki hobi mentato tubuhnya. Dan tak jarang ia seringkali mentato momen-momen spesial. Bahkan untuk lahiran anak keduanya nanti, Melanie pun sudah berencana akan kembali mentatoi tubuhnya dengan tanggal lahir anak keduanya. Ada Chloe, tanggal lahirnya, nanti juga buat anakku satu lagi, terus kalau ini tanggal tunangan aku sama Tyson, terus nanti kalau ada satu lagi, ya nambah lagi juga. Iya, karena semua tato ini punya story, punya cerita sendiri-sendiri, jadi nanti kalau punya anak yang kedua, ada lagi, kalau anak yang sepuluhnya rame. Selamat ya untuk Melanie Ricardo atas kehamilan keduanya. Kita doakan saja semoga Melanie dan Janin yang dikandungnya, agar selalu sehat hingga proses persalinan tiba. Sampai jumpa di video selanjutnya.